hai 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 eh kalian mau lihat ini enggak kalung yang aku buat eh jangan deh itu kalungnya sebenernya aku buatin buat Hai Kao Neil ada Kao Neil ada Cigre ya gitu deh guys Hai aku enggak mau spil dulu nanti aja hai 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 tapi mungkin besok tuh kan ada acara gitu di kayak kempet aku gitu kan dia punya Cijeslin tak mau grecokin Cijeslin ke besok tuh ada acara kayak tahun baruan bareng gitu loh sama tetangga-tetangga sih udah deh aku nanti coba Hai tapi aku juga sama temen sekolah aku sih besok jadi mungkin aku bawa dua-duanya aku Cijeslin buat temen aku juga baru tahu tetangga dari kapan dari pas akhir 2001 baru tahu ya waktu yang pas balik lagi itu aku udah sempet kayak ngobrol gitu di kantor waktu itu ada Kak Marsha ada Cijeslin terus eh saling kayak ngobrol gitu kayak tinggal di mana eh kaget ternyata Cijeslin tetangga aku malah Cijeslin belakang aku dua cuma beda dua-dua blok doang kau enggak salah kalau enggak salah kalau enggak salah kalau enggak salah ini di belakang guys Hai gitu deh minas berapa coba tebak coba tebak makasih gifnya Kak Bentar Kak Suhart Wisma Kak Alvian Kak DVRS Kak Bunga Kak Alvian Kak Gazi Kak jenidari Ria Raks dan ke Muhammad Adika karyan Hai cara file Kak Gafi karyo Jussel Kak Rifqi Kak Samosandi Kak Ca Kak Wan Kak Fetze Kak Tansi Kak Mega Kak Dila Kak RN Kanoval Makasih thanks for the gift eh by the way kemarin aku dapet ini guys lampet-lampet tidur tapi yuk ini nih lucu banget this is so cute iya ada charger-nya gitu this is so cute iya ada charger-nya gitu itulah rambutnya ke aku tapi kayak silau banget mataku nggak kuat mataku tuh kayak nggak bisa terlalu kena cahaya gitu loh saya gampang sakit nggak tahu kenapa sakit ini jadi kayak nyiri gitu terus perih ya kita tambahin ini kali ya aduh ini lucu banget tahu gambarnya loh tuh by the way koleksi buku aku jadi banyak banget sekarang terus aku kayak seneng banget gara-gara kayak aku kalau udah gabut tuh aku bingung kan mau ngapain sumpah iya aku kecanduan ini tahu main apa CapCut kayak keren banget sebenernya kalo dipikir-pikir ya well apa seru itu terus aku beli roll banyak aku ada tiga deh aku beli roll ada tiga ada yang gede banget nih ini sepaket nih sama yang ini nih kayak sepaket gitu ya pokoknya sepaket ada yang kecil ada yang besar banget terus ada yang setengah gitu yang ini ada lagi tapi aku nggak masukin ke tempatnya soalnya aku kalau pake yang sedang jarang pake itu biasanya buat poni terus kemarin aku dapet ini lucu banget ada yang kasih aku rollan gitu ini lebih ke curly gitu sih bukan yang kayak buat tapi bisa buat poni cuma kan aku poninya bukan poni depan aku lebih ke poni samping gitu deh nih tempatnya lucu banget tunggu banget tunggu dia teddy bear gitu deh guys eh aku mau itu deh tapi aku takut takut dikira pamer aku sebenernya pengen pamer ini PC yang aku punya mari kita bohongkan jadi lalu kan aku dapet blackpink dapet ya yang burnpink gitu terus karena tempatnya menurut aku safety dan kayak bisa buat ditaro photocard-photocard terus aku taro disini tadinya tuh ini isinya tuh photocardnya blackpink gitu tapi karena menurut aku safety dibanding aku taro di original apa di tempat albumnya gitu kayak aku takut gitu kayak glitch mode glitch mode kan nih glitch mode kan kayak gini kan apa dimaskinnya kesini tuh terus aku takut takut jadi kayak crack gitu eh bukan crack apa sih kayak ber ya itulah pokoknya aku lupa ngomongnya gimana tuh aku eh sumpah eh eh aku belum buka belum buka yang beatbox wah wah woi aku dapet jisong sama bongzun aku lupa deh siapa yang suka jisong kalo gak salah kak sindi antar kak sindi atau kak enggak deh kak sindi deh kayaknya soalnya kalo kak jinan kalo gak salah kak jinan itu john ya chani 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 ya gitu di ekris ya gitu terus ininya dapet yang punya jamin apa that's one tadaaa oh my god lucu banget jamin sumpah ganteng banget oh ini stiker apa aku pasangin ya di hp aku tapi aku tuh gak mau takut berbekas kalo itu kalian tau kan stiker tuh kayak berbekas gitu rangen my bias iya dia tuh lucu banget dia lagi lucu-lucunya kayak ini tau si hei chan ih besti banget si hei chan besti lu kel sumpah ganteng banget jamin gemas iya hampir jatuh itu itu yang glitch eh glitch mod iya deh kalau saya glitch mod ya itu deh lucu banget ya ini beatbox oh enggak beatbox sama glitch mod tadi terus ini yang haruto yang aku lupa deh oh iya yang ada darari folk no gitu gitu disini kan isinya ada ditaruh disini gitu kan terus kan aku takut ya sama kayak tadi aku aku pindahin gitu ini namanya haruto aku suka banget sama haruto kalo kalian mau tau oh terus ini ada posternya terus ini ada posternya ya seperti itu lah guys lucu banget terus ini disini aku simpen foto card-foto card mereka disini nih di tempat albumnya blackpink gitu kan ada kayak tempatnya gitu kan sebenernya aku ada 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 ini apa tempat buat PC kalian tau kan buku-buku yang buat PC itu aku ada tapi terakhir kali aku taruh tuh kok gak salah di rak bawah deh taruh yang kapan-kapan aku kalo aku inget hai 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 mari kita lihat eh ih ah sumpah lihat serum cakep banget cuy wah gila kenapa ada orang secantik serum aduh ini poni aku gak enak banget nih itu haruto bukan naruto ini haruto ada ih gak keliatan tuh kalo ini yunso kalo ini haa jongwu ini ada ini ada haruto ada rejongwu jongwu kayak itu deh guys kan biasnya manda kan si ini asahi kan ya Allah cantik banget gemes banget jisoo cuma cantik banget ada orang secantik dia kenapa ya jenny jenny iya kan jenny aku lupa deh gak keliatan mukanya oh dapet jisoo lagi ini siliks ini dari manda terus ini bang chan oh iya aku nambah koleksi itu tau buku komik aku apa konan terus aku kayak aku kayak seneng banget ciri soalnya ee kebetulan pas aku dapet itu dapet bukunya itu yang baru itu aku lagi pengen yang itu tapi waktu itu belum sempet-sempet ke gram ke tempat buku itu deh guys so fun roje roje aku pengen secantik dia semoga bisa semoga amin gak sih terus lucu deh waktu itu kan ada yang ngasih aku album ini kan treasure lucu banget ya udah waktu itu udah ada yang ngasih terus besoknya dapet lagi aduh lucu banget gemes ini aku yang dua yang darari sama yang sama cuma beda ini aja aku lupa ya apa bedanya sumpah mia niyo macam tuh lah guys kemarin kemarin junkyu ada gak ada aku ada junkyu kemarin apa oh tukeran kado sama siapa aku tukeran kado sama kajinan aku dapet dari kajinan sumpah sumpah banget kayak aku senem banget jadi itu aku dapet lipstick gitu dari kajinan dan aku suka banget warnanya sumpah sesuka itu kayak lop-lop ya keren banget warnanya cuy real sumpah bagus banget bener-bener sebagus itu terus kayak aku sangat-angat berterima kasih sama kajinan karena kajinan tau ya apa yang aku mau baik macam aduh kenapa sih aku dari tadi ngomongnya blepot kenapa kita gak ngomongnya itu blepot kenapa kenapa blepot dan aku kajinan kajinan kan aku mengganggu kalau ini aku mengganggu aku pengen patang rambut kayak ke frey sayang kak jinan iya aku juga sayang banget sama kak jinan guys sayang banget kalo kalian sayang aku juga sayang sama kak jinan bagus tau potongannya kak Freya sumpah keli bandol is back gak aku nyesel guys aku gak mau potong rambut aku mau panjangin rambut sepanjang siku kali ya thank you kak dfrs kak mia kak fadli kak don giovanni kak rieza kak ukuren kak natan kak tansi kak tania kak hitori kak hitori kak tania kak tania tauon jangan bondol gabayk kenapa 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 kak 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 bondol tuh sebenernya emang cuma malusnya tuh panjangin rambutnya tuh kayak lama kak 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 lagi kalau misalkan emang apa udah kayak ngerasa gak nyaman gitu enggak cuy rambut aku gak cepet panjang dari mana maaf guys baterai aku sumpah aku lupa charger disuruh potong sama mama enggak, mama gak pernah nyuruh aku potong rambut selalu aku yang mau potong wolf cut jujur, sebenarnya sebelum pajama kemarin aku sempet pengen banget potong wolf cut tapi ternyata kayaknya kalau dilihat-lihat tuh agak kurang cocok di aku tapi gak tau sih ya next time mungkin kali ya abis nangis apa sih gak ada yang abis nangis apa loh gak ada yang abis nangis tuh yang mataku kayak gini modelannya sumpah ini lebih bagus gak pake ini tau guys ternyata kayak nih lampanya jadi kayak tuh ada gemerlap gemerlap gini kali ya tapi enggak deh ah jadi jelek emang si mekat sumpah aku pengen banget gara-gara aku liat si jaslin kayak bagus gitu cuy aku jadi burem kok gak pake cemata tapi kayak mantul gitu loh cahayanya matanya kali ya emang gitu tuh kan matanya aku emang gitu bukan abis nangis emang kayak gitu emang apa sih kayak ada emang kayak gitu enggak tau enggak tau kenapa emang kayak gitu ada rencana ponian pengen tapi kayak masih mikir-mikir gitu takutnya tuh kayak susah ngurus poni aku terakhir kali ponian kan udah lama banget kan kayak 2020 sam eh ya 2020an gitu deh pokoknya terus asli tuh udah gak mau lagi saya ribet ngurusnya bener-bener ribet harus kayak rolan terus ya gitu gak bisa dibiarkan kalau kramas poni tuh gak bisa dibiarin kayak kering duluan karena nanti bakal jadi aneh gitu maksudnya tuh jangan apa sih maksudnya kayak ya keringnya ngerti kan kering duluan yang ya gitu deh kering ya gitu deh pokoknya aku tuh aku kalau dulu aku pake poni ngeringinnya emang duluan cuma apa kalau bisa jangan kayak gak gak kebentuk gitu lah ngerti gak sih aku tuh kalau poni selalu keringin pake hair dye karena nanti kalau keringin pake hair dye jadinya kayak apa sih miring gitu ke samping gitu gak tau kenapa terus aku harus roll dulu jadi mager gitu terima kasih terima kasih banyak ya sangat ya gimana pendapat kamu sama bocil lo lo lato 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 bocil lato lato sumpah berisik banget kan tadi hari ini tuh aku ada tuker kado ya terus temenku ada yang dapet lato lato tuk 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 timainin lus sampe aku kayak ngeliatin dia gitu kayak bisa diem gak? saya berisik banget seberisik itu habis makan seblak? enggak kata siapa? aku pengen seblak tapi aku gak bisa makan seblak karena perut aku enggak ceritain gimana kenal sama anak-anak BNK jadi waktu itu awalnya tuh aku kan liat postingan aku lupa deh aliens JKT48 atau atau 48 time aku lupa pokoknya diantara dua itu karena sumpah itu lapak JKT tentang 48 group ter ter estetik ter keren sumpah keren banget cuy mereka tuh walaupun ya tiap kali aku komen si 48 time itu sering ngedit ngedit gitu kan abis itu kayak aku liat kan kalo monet terus ada genre ada pet ya ya itulah pokoknya aku lupa itu masuk send batu kan oke oke ih keren banget gitu loh terus awalnya emang aku emang pengen follow yang gen 4 karena kan gen 4 tuh kok gak usah dikenalin gak jauh-jauh hari dari ini kan gen 11 kan gen 11 diumumin kan atau satu hari sih aku lupa deh pokoknya gak jauh-jauh hari dari gen 11 diumumin aku kayak udah nungguin sosmed mereka gitu oke 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 lah baru kali ini aku follow aku follow monet terus aku follow beberapa member lain sih terus di fallback ya kan aku kaget aku kira aku gak bakal di fallback gitu loh soalnya kayak ya mereka kan keren banget cuy gitu aku kenalan deh tuh awalnya gara-gara lipetan story gitu terus aku follow beberapa member yang dari si GM juga sumpahku lupa aku follow siapa aja pokoknya yaudah kalian liat aja itu aku follow-an terus aku kayak replay-replayin story terus ada guys maaf banget tapi aku lupa kemarin pas lagi happy new year gitu dia ngucapin aku happy new year duluan kan terus aku kaget gitu kayak ih gak enak banget maksudnya kan aku yang follow dia duluan harusnya aku yang kayak ngucapin dia duluan gitu kan tapi si membernya ini yang duluan gitu kan aku ucapin balik terus aku kayak ngechat ngechat gitu sama dia terus aku ya agak bolak-balik ke google transit ini kan apa bahasa Thailand gitu terus kayak yaudah deh terus aku ngucapin si Jendry ulang tau gitu jadi aku kenalan seru mereka lucu-lucu banget gemes-lucu banget sumpah beneran deh terus moned-moned kan oshi aku dia kayak lucu banget dia cantik banget cuy kayak aku kaget kan waktu dia apa berubahkan rambutnya rambutnya kan tadinya hitam ya full black gitu terus ganti sekarang jadi coklat gitu terus aku aku kaget dia ternyata masuk ke Baytree terus kemarin eh bukan kemarin aku lupa deh kapan ya dia mau ada ini kan birthday stage aku lupa deh kakak pokoknya ya itu deh terus aku kayak ya ya DM-D man lah segala macem gitu ya kenalan seperti pada umumnya gitu di CJ yang paling deket ini sih siapa Kila Kila Kaila apa gimana sih nyebutnya pokoknya itu itu aku aku paling deket yang paling sering chatan gitu yang kayak ngobrol segala macem semuanya baik banget semuanya baik-baik banget terus amah-ramah banget sumpah parah cuy semoga kayak suatu hari nanti satu saat aku bisa ketemu sama mereka cara hilangin gengsi gak tau aku orangnya agak gengsian sih tapi lama-lama mungkin kesini aku udah gak gengsian ngapain bukan ngapain sih lebih kayak ke jangan mentingin gengsi pokoknya pernah makan kadal emang ada kadal dimakan wow guys kita bentar lagi selesai ya soalnya baterai aku aku maaf banget aku lupa prepare pengen liat langsung tapi aku fans far gak apa-apa doain aja next acara-acara JKT ke kota kamu tips tips mulai obrolan ya kayak hai basa-basi aja nanti juga ngelalir topiknya sumpah gak sih aku lebih ke to the point aku seringnya ke to the point gitu dibanding gengsi atau kayak eh dibanding kayak basa-basi gitu soalnya aku nanti bakal ngarila misalnya ini aku ketemu Cilia kayak aku kayak awalnya pasti selalu bercandaan aja gitu enggak itu bukan basa-basi tapi emang selalu kayak gitu aku bercandaan sama yang lain gitu kayak atau nyapa-nyapa aja nanti tiba-tiba ngobrol sendiri gitu apa aja itu ngobrolannya tim satset iya kan mendingan jadi orang yang suka satset gitu loh guys kayak ssset gerak cepat chat orang pake enggak karena menurut aku kayak enggak sih pernah sih kegisel doang oh gak salah pernah pernah deh kok gak pernah sih pernah 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 langsung kepoin aja bilang apa tuh gak apa bukan hah apa tuh kamu nanya maksudnya kamu bakal nanya kalau apa tuh gitu apa tuh gitu nanti raya bingung apa tuh apaan aduh aduh ci jaslin lewat enggak apa yang ci jaslin lewatin rumah aku sumpah guys aku bacain podium sekarang ya thank you ka Rifki ka Betel ka Indri ka Rieza ka Rifki ka Okuren ka Nando ka Gavi ka Abi ka Rifki ka Fadil for the kids makasih banyak ka mari kita bacain podium oke seperti yang biasa dari 10 10 ada ka Indri yang ke 9 ada ka Abrar bentar ke 9 ada ka Abrar ke 8 ada ada ka Zigit yang ke 7 ada ka Rio Jusel yang ke 6 ada ka Mikio yang ke 5 ada ka Anan yang ke 5 ada ka Rieza yang ke 3 ada dakdikdukder yang ke 2 ada ka Rifki and the last one is ka Devon makasih banyak semuanya buat ciurung hari ini makasih juga buat gift-gifnya makasih banyak kalian jangan lupa jaga kesehatan ya jangan lupa jaga kesehatan guys karena jaga kesehatan yang itu penting dadah semuanya selamat istirahat dadah